Salam budi luhur. Kita akan memasuki materi pertemuan ketiga mata kuliah pemengkelaman web berorientasi objek. Jadi di pertemuan dua sebelumnya kita sudah mempelajari konsep MVC konsep model, view dan controller. Nah sekarang kita akan melanjutkan projek kita, dimana kita akan mendesain template. Nah template ini kita download dari internet template adminnya. Template admin yang akan kita gunakan adalah template kialak masdar. Jadi file-nya ada di nanti akan saya share file-nya atau link-nya, nanti kalian bisa download dan kalian copy ke dalam folder pwbo-nya. Kalau sudah di copy, kita extract template-nya. kalau sudah di extract nanti akan muncul satu folder namanya kialak master. Nah itu kita hapus semua file kecuali index, login, dan style. Nah kita buka. Nah ini kan banyak nih. folder-nya tidak kita hapus ya. Ada lima folder tidak kita hapus sama index, login, sama style. Jadi semua file kita block kecuali file index, login, dan style. Itu kita tidak pakai. Jadi yang lain kita hapus semua. Jadi yang sisanya di dalam folder kialak master ini cuma lima folder dan tiga file. Seperti pada materi. Kalau sudah kita copy semua folder paste ke hardedox pwbo ya. Jadi folder e-commerce ini diganti dengan pwbo atau sesuaikan dengan folder kalian masing-masing. Nah ini kita copy ke folder pwbo kita ya. Nah kalau sudah selesai kita lanjutkan pada folder application view tambahkan folder namanya layout ya. Kita buka saban text kita. Nah ini ya di pwbo kita kita tambahkan folder baru di application view ya. Nah nama foldernya adalah layout. Ya kalau sudah kita coba cek sudah ada ya layoutnya. Pada folder view layout klik kanan kemudian new php file ya ada berapa file ini ada kalau kita pastikan dulu kita paste kita paste index login ke folder layout ya. Index sama loginnya kita paste ke dalam folder ke dalam folder layout. Nah seperti ini. Nah sisanya kita buat file baru ya di dalam folder layout ini. New file kita simpan dengan nama header.php kita buat file baru lagi kita simpan dengan nama head.php kita buat file baru lagi kita simpan dengan nama content.php kita buat file baru lagi kita simpan dengan nama proper.php dan yang terakhir kita menu ya kita buat file baru lagi kita simpan dengan nama menu.php nah selesai. Jadi di dalam folder layout kita ini adalah sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file ya ada 7 file kalau sudah kita lanjutkan nah struktur template yang akan kita bangun seperti ini ada header menu content dan footer ya kita coba buka file router.php kita tambahkan listing berikut ini ya once head.php ini kita copy saja menu content footer nah seperti ini ya kalau sudah ya kalau sudah jadi fungsi file ini yaitu menyusun file menjadi satu kesatuan ya disimpan atau dibungkus dalam satu file dalam satu file yaitu namanya report.php kita lanjutkan lagi nah buka index.html block semua script kemudian copy paste ke head.php kita buka file index.html kita block semua kita copy ke dalam head.php nah seperti ini kita simpan template sudah siap atur supaya website langsung mengarah ke halaman dashboard atau home kita buka folder config route atur default controllernya mengarah ke controller dashboard ya kita coba buka config route nah disini kita arahkan ke dashboard ya nah kalau sudah kita buat controller dashboard.php dengan script sebagai berikut kita buat file baru di dalam folder controller namanya kita simpan dulu dashboard.php nah kita buat fungsi yang konstruknya dimana fungsi konstruk ini akan meload model general model kalau sudah kita buat fungsi index dimana fungsi index ini akan menyimpan data dimana data tersebut isinya adalah array dengan title halaman dashboard dan isinya adalah kita akan menampilkan file pada dashboard dashboard view nah seperti ini nanti data array ini akan kita lemparkan ke writer seperti ini kalau sudah kita simpan kalau sudah kita simpan kita coba buat model dengan nama general model.php new file kita simpan general model.php isi scriptnya seperti ini ini bisa copy saja kalau yang mirip-mirip yang load database ini tidak perlu lagi karena kita sudah load di auto load harusnya coba kita buka saja config auto load nah disini kita sudah ada load database jadi tidak perlu lagi buat constructnya jadi saya langsung ke public function at new public name sama variable data jadi parameter yang dilemparkan itu adalah nama table dan datanya nah seperti ini ya mau yang lain kita tinggal copy paste aja nanti kita tinggal ganti-ganti edit data kalau edit data ini ada tambahan parameter yaitu parameter lower dan query-nya adalah update nah yang terakhir function-nya adalah delete data yang lain sama cuman datanya tidak ada karena langsung menghapus semua data query-nya ganti pakai delete datanya dihapus nah seperti ini kita dicocokkan lagi apakah sudah sesuatu atau belum nah kalau sudah kita lanjutkan nah kita coba buka localhost pbbo harusnya muncul template-nya nah sudah muncul ya kita lanjutkan lagi menghapus bagian yang tidak diperlukan hapus menu yang tidak diperlukan dari baris 115 sampai 213 kita kembali ke file hab.php kita 115 115 sampai 213 ya ini ya 115 sampai 213 ini disini ini kita hapus kita refresh jadinya harusnya menu-menunya hapus ya nah seperti ini oh ini ini kita hapus saja dulu file index-nya disini di luarnya index sama login kita hapus nah jadi seperti ini ya hapus notifikasi yang tidak diperlukan dari baris 313 313 313 itu isinya adalah kalau di tempat kita ini 313 jadi tadi spasinya tidak perlu dihapus langsung kita ke 313 nah ini ya li class nav item nah dari situ kita hapus sampai 749 749 ini sampai ke ini ya penutup li nah kita hapus kalau sudah kita coba refresh nanti notifikasi yang disini akan hilang yang di atas kalau sudah hapus konten yang tidak diperlukan dari baris 538 538 disini ini ya benar ya div class analytics ke area sampai 1039 nah ini kita hapus sampai disini kita coba refresh ya nah jadi isinya kontennya jadi kosong kita lanjutkan tambahkan skrip berikut ya jadi di baris 538 jadi kita tambahkan skripnya sebagai yang baik div class 1 2 2 2 1 2 2 3 6 9 10 7 9 8 9 10 12 11 selamat menikmati ini kita tulis test saja ya, nah kalau sudah kita coba refresh nah seperti ini ya nanti muncul seperti ini, kalau sudah oke kita lanjutkan lagi hasil hapus konten hasil hapus kontennya kita coba cek apakah sudah sesuai nah sudah sesuai ya nah kalau sudah sesuai kita akan pecah scriptnya menjadi header menu konten dan router ya, jadi kita cut script body, tinggal script terakhir dari head.php dan paste ke menu.php dari baris 67 nah dari baris 67 ini ya kita tarik sampai bawah kita cut ya kita cut kita paste di menu.php nah kita cut paste di menu.php kalau sudah kita cut script div di bawah test ya paste di footer ya jadi di cari nah div di bawah test di baris 477 sampai ke akhir kita cut kita paste ke footer.php nah seperti ini tambahkan script berikut di content.php kita cek lagi ya jadi di head kita sudah ada di menu-nya juga sudah ada di footer-nya juga sudah ada sekarang nah di content.php kita tambahkan listing sebagai yang berikut nah kalau sudah kita simpan ya kita coba refresh nah nanti tampilnya seperti ini karena belum ada file dashboard view.php nya ya masih error kita coba lihat materi foto nomor 4 nanti mungkin ada lanjutannya dan nggak ng ng nggak ng 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 Isinya dashboard view Jadi dashboard view nya belum kita buat Jadi nanti akan Dilanjutkan di Materi pertumbuhan keempat Jadi cukup sampai disini materi pertumbuhan ketiga Nanti hasil tampilannya adalah Seperti ini dulu Salam Buduluhur